Intro Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat Hamlop Channel? Semoga sahabat semua selalu diberikan yang terbaik, dan bagi yang sudah subscribe saya doakan mendapat rejeki yang melimpah, amin ya roba alamin. Para sahabat yang berbahagia, akan tiba suatu masa dimana di hari itu seluruh alam semesta akan hancur tak tersisa, hari tersebut kita kenal sebagai hari kiamat. Kiamat merupakan hari dimana berakhirnya kehidupan di dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui dengan pasti kapan datangnya hari kiamat. Sebab hal tersebut merupakan rahasia ala subhanahu wa ta'ala. Dalam agama Islam, kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil yaitu tanda yang mendahului kiamat dalam kurun waktu yang lama, dan merupakan fenomena alam yang aneh dan tak biasa. Tanda-tanda kiamat kecil sangat banyak, bahkan tanda-tanda itu bisa dijumpai di kehidupan kita saat ini. Bahkan, Nabi Muhammad diutus menjadi rasul adalah tanda-tanda kiamat kecil, karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan tidak akan lagi ada Nabi atau rasul setelah beliau. Berikut tanda-tanda kiamat kecil yang lainnya. Saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Terjadinya banyak pembunuhan. Waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor dan lain sebagainya. Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Orang yang baik berkurang sedang yang jahat bertambah banyak. Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda. Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Bulan sabit terlihat besar. Dan kini apa yang telah disebutkan Rasulullah s.a.w. di masa lampau, telah bermunculan satu per satu. Terutama di kota Mekah, di mana empat tanda kiamat telah bermunculan. Padahal, dahulu tanda-tanda ini dianggap mustahil terjadi. Lantas, apasajakah tanda-tanda yang dimaksud? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, gunung-gunung di Mekah mulai berlubang. Salah satu tanda bahwa kiamat akan terjadi adalah apabila gunung-gunung di kota Mekah telah berlubang. Tentunya hal ini sulit dipahami oleh masyarakat Pasa Masa Rasulullah. Namun ternyata saat ini hal itu telah terjadi. Keberadaan gunung-gunung di kota Mekah kini telah berlubang dalam bentuk terowongan. Bahkan Mekah dijuluki sebagai kota terowongan karena memiliki terowongan dalam jumlah yang banyak. Pada 2011, Mekah mulai melaksanakan proyek pembangunan 55 terowongan melalui pegunungan dan sejumlah ruas jalan. Pada pembangunan ini 10 terowongan dihususkan bagi para pejalan kaki. Sementara sisanya untuk kendaraan bermotor. Total panjang terowongan keseluruhan adalah 30 km. Hal ini telah diungkapkan oleh Rasulullah jauh di masa lampau. Beliau bersabda, jika kamu melihat gunung-gunung di Mekah ada lubang yang menembusinya. Kemudian Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanatnya kepada Yalaim Adha. Dari ayahnya, dia berkata, pada suatu hari aku menuntun tali kekang Unta Abdullah Im Amr. Lalu beliau berkata, bagaimana pendapat kalian, jika kalian hancurkan kabah dan tidak menyisakan ada satu batu yang masih menumpuk? Mereka menjawab, oleh kita yang beragama Islam. Beliau menjawab, kemudian ia akan dibangun yang lebih bagus darinya. Apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu. Hadis Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Arzaki Yang kedua, bangunan tinggi melebihi gunung. Tanda kiamat selanjutnya yang disebutkan Rasulullah Sya'allahu Alaihi Wasallam dan kini telah terjadi di Mekah adalah berdirinya bangunan yang tingginya melebihi gunung. Rasulullah Sya'allahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga gunung-gunung hilang dari tempatnya dan kalian melihat perkara besar yang belum kalian lihat. Hadis Riwayat Tabrani Saat ini kota suci Islam ini telah berubah layaknya Las Vegas di Amerika Serikat. Bahkan di halaman Masjidil Haram dibangun Abaraj Al-Baib dengan ketinggian gedung sepanjang 601 M dan memiliki lantai berjumlah 120 lantai. Saat ini gedung raksasa ini dikenal dengan nama Mekah Royal Hotel Clark Tower, Atar Tower Abraj Al-Baib. Kemudian, Arab Saudi saat ini juga tengah membangun gedung tertinggi di dunia bahkan hingga menembus awan. Tinggi gedung yang dinamakan Jeddah Tower ini direncanakan lebih dari 1 km dan akan mengalahkan Burj Khalifa yang selama ini memegang rekor dunia sebagai gedung tertinggi di dunia yang terletak di Dubai. Sebuah riwayat hadits menjelaskan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril datang menemui Rasulullah S.A.W. dengan wujud manusia. Ia mengenakan pakaian yang sangat putih dengan warna rambut yang hitam. Ia berdialog dengan Rasulullah S.A.W. dan memberikan pengajaran kepada beliau. Jibril bertanya tentang banyak hal, mulai dari tentang Islam, iman dan isan, lalu Jibril pun bertanya tentang tanda kiamat, dan di antara jawaban Rasulullah S.A.W. adalah Dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir dan pengembala kambing, kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi, hadits riwayat Buhari. Kemudian dalam hadits lainnya, disebutkan bahwa sahabat Ibn Abbas bertanya, Wahai Rasulullah, dan siapakah para pengembala, orang yang tidak memakai sandal, dalam keadaan lapan dan miskin itu? Maka Rasulullah S.A.W. pun menjawab, orang Arab, Musnad Ahmad. Yang ketiga, bayangan kabah tidak lagi nampak. Tanda kiamat selanjutnya yang disebutkan Rasulullah S.A.W. adalah bayangan kabah yang tidak lagi terlihat. Dalam sabdanya, Rasulullah S.A.W. mengatakan bahwa kiamat akan terjadi apabila Al-Sa'ah telah membentang bayangannya sehingga banyangan kabah tidak lagi tampak. Kata Al-Sa'ah ini mengandung pengertian kiamat. Di Arab Saudi, kata Al-Sa'ah juga bermakna sebagai jam. Oleh sebab itu Sheikh mengartikan bahwa kiamat hampir terjadi apabila bayang menara jam menutupi kabah. Dalam hal ini Imam Asayuti mengatakan bahwa masanya sudah sangat hampir bila mengambil maksud tersebut secara langsung. Di mana bayang-bayang menara jam atau meka royal klat telah menutupi kabah. Yang keempat, salju turun di tanah Arab. Tanda kiamat selanjutnya yang disebutkan Rasulullah S.A.W. adalah turunnya salju di tanah Arab. Dan kini apa yang dikatakan oleh Rasulullah S.A.W. di masa lampau, telah benar-benar terjadi. Dahulu hal ini dianggap sangat mustahil, sebab Arab merupakan negara dengan suhu yang sangat ekstrim. Sehingga sangat diragukan bahwa salju akan turun di sana. Namun ternyata, pada pertengahan Januari tahun 2016 kemarin, salju turun di tanah Arab. Tepatnya di pertengahan Mekah dan Madinah. Seorang ahli geologi terkemukda di dunia, Prof. Alfred Kroner dari Departemen Ilmu Bumi, Institut Geosgiences, Jihaner Guterburg University, Mainz, Germani menjelaskan bahwa era salju baru atau New Snow AG saat ini telah dimulai. Hal ini disebabkan karena salju dari Kutub Utara mulai merangkak dan perlahan-lahan bergeser ke arah semenanjung Arabia. Sehingga pada saat itu iklim daratan Arab akan berubah dan menjadi salah satu daerah yang paling subur dan hijau di muka bumi ini. Hal ini merupakan fakta sains yang tidak bisa dibantah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu dalam keadaan yang sehat, dilancarkan rejekinya dan diampuni dosa-dosanya, amin ya robbal ngalamin. Semoga kita semua diberikan umur panjang agar bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.